Kasur latex merek internasional di Indonesia itu harganya mulai dari 20 jutaan sampai ke 100 jutaan. Dan gue seneng banget karena Therapeutic di tahun 2023 di mana harga barang lagi pada naik. Malah bikin Therapeutic Bu Yansi F dan M di seri Wake Up Ready dengan value tertinggi di kelasnya. Untuk spesifikasinya, Therapeutic Bu Yansi itu pakai bahan yang bisa menopang. Sekaligus ngasih kenyamanan tidur, yaitu imported belgium orthopedic. Yaitu imported belgium orthopedic latex yang kenyal, stabil dari ujung sampai ke ujung, adem dan juga antibakterial. Dan di Therapeutic Bu Yansi F, imported belgium orthopedic latex. Nanti susah banget. Udah pokoknya belgium latex aja biar simpel ya. Si belgium latex itu langsung dibungkus pakai kain cover yang water and dust repellent. Yang bikin bersihin kasur jadi gampang. Dan juga ditreatment pakai lapisan nanofield yang bisa membunuh kuman yang menempel di permukaan kasur. Tapi kejutannya ada di sini nih, Therapeutic Bu Yansi F. Dimana bukan hanya belgium latex. Di sini busanya ditambah pakai memo gel, adem dan cukup empuk. Dan juga lapisan gus daun feel fiber yang bikin tiduran di kasur ini nyaman. Apalagi dimanja pakai shape latex yang dijahit langsung ke permukaannya. Overall dari segi spesifikasi, keduanya cukup oke. Apalagi mengingat pricing Therapeutic cukup agresif kali ini. Tapi kita mendingan cobain dulu deh, feel kedua kasur ini. Feel Therapeutic Bu Yansi F bisa dibilang firm, tapi bouncy khas full latex. Jadi dimana biasanya kalau di kasur pegas, kita ditopang sekitar ratusan sampai ribuan pegas. Nah kalau di kasur latex, kita ditopang oleh jutaan titik topangan dari si bahan belgium latexnya sendiri. Karena latex itu bahan yang terhitung menopang, bisa dilihat kalau gue taruh barang di ujungnya. Bisa nggak jatuh sama sekali, padahal nggak pakai pengerasan seperti foam enhancement. Karena emang ini bahannya dari sananya udah bagus. Tapi jujur kalau ada yang nanya, ini feelnya gimana? Ya standar kasur latex, tapi tonton sampai habis karena harganya benar-benar di luar ekspektasi gue. By the way, feel Bu Yansi F ini masuk ke kategori firm ya. Lanjut di Therapeutic Bu Yansi M, dimana kasurnya meskipun sama-sama Bu Yansi, beneran beda banget. Karena pas tiduran aja, ademnya udah kerasa beda. Mungkin ini karena spesifikasi memo gel yang ada, dan empuk pas pertama tidurannya itu loh. Meskipun masih kerasa sih, nggak seempuk atau sebon si Therapeutic Agility yang pakai pocket spring. Ini bikin feelnya si Therapeutic Bu Yansi jadi upgrade banget. Dan menurut gue, masuk ke kategori medium firm, hampir ke medium. Therapeutic Bu Yansi F dan M, dua-duanya udah cukup oke dari segi spek maupun feel. Jadi, mendingan lanjut aja kita bahas pros dan consnya. Untuk prosnya, kedua kasur ini ngasih harga yang cukup agresif di kelas kasur pakai belgium latex import atau yang sekelasnya. Dimana jelas, harga yang kompetitif pasti jadi nilai plus. Tapi Therapeutic Bu Yansi M, menurut gue ngasih sesuatu yang lebih dari sekedar value produk aja. Yaitu feel yang enak, dan sekali lagi kasih penegasan bahwa kasur orthopedic tuh ternyata bisa enak. Untuk consnya, ya kasur latex emang nggak murah, dan harga pasti selalu jadi kendala. Harga Rp 16 jutaan untuk Bu Yansi F dan Rp 18 jutaan untuk Bu Yansi M, ini merupakan harga yang kompetitif banget. Karena pesaing dari brand lain, harganya bisa 20-30% lebih mahal di produk yang mirip seperti ini. Dan tentu saja kamu bisa cek produk-produk Therapeutic lainnya, seperti seri Backsense dan juga seri TheraWrap. Promo terbaru ada di www.therapeutic.co.id ataupun di Instagramnya at therapedic underscore id. Dan jangan lupa, dari kasur, cek TV dulu. Ko, tunjuk ko. Tunjuk berat, benar. Udah bulu ho? Belum, dikit lagi. A few moments later. Lo maca Eileen buah ya? Hehehe.